Dari sebanyak ini orang yang jual sayur gak ada yang jual cabai ya? Tidak Hai teman-teman semua apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original Kembali lagi bersama saya Dewi Bobo dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya Saya ucapkan Sugeng Rawo selamat datang Perkenalkan saya Dewi asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol Juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi Please di tekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Bobo Channel Dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk ke pasar tradisional Sebenarnya saya kesana karena saya mau antar Mahbi dan juga Sandi Dua mahasiswa Indonesia tepatnya dari Yogyakarta Mahiswa UMY yang kebetulan sedang kuliah disini dan kebetulan juga tinggal di apartemen keluarga kami Dan hari ini saya mau antar mereka kesana karena kebetulan mereka belum pernah ke pasar tradisional di Spanyol Dan pasalnya ini hanya buka setiap hari Senin aja teman-teman Dan kebetulan juga mereka gak ada kuliah hari ini Jadi pas pas gak ada kuliah pas ada pasar Jadi mau saya ajak mereka untuk melihat suasana pasar tradisional di Spanyol Agar menambah wawasan mereka bagaimana kehidupan yang sebenarnya kehidupan real masyarakat disini Lebih khususnya bagaimana keadaan pasar tradisional di Spanyol Ikuti terus teman-teman tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan juga berikan like, komen dan juga jika berkenan share ke seluruh media sosial teman-teman semua Aduh, anakku dua laki-laki ini ya ampun Ya ampun, aku sengaja belum nunggu disini Serius? Maaf ya bu Serius? Bergadang semalam Kamu lain kali kalau tak ajak pergi, lama aku tinggal Ayo, cuman Gini biar kamu gampang-gampang Kenapa gak pasang alarm? Ngapain kalian bergadang? Gak bisa tidur, gue gak tau-gak Kalau itu umur pintang Kenapa bangmu? Di Indonesia kan ada masalah jadi nunggu pagi Tok ke Indo Mereka tinggalin sini apa? Daerah sana bu Daerah sana deket rumah sakit provinsial Namanya deket rumah sakit provinsi Yang pakai jubab makin rame ya bu Yang di mana? Disini Disini kalau yang imigran-imigran sama hampir semuanya pakai jubab Disini kan banyak imigran Karena Spanyol itu welcome banget sama imigran Rasisnya disini Hampir gak ada Ada mungkin satu dua Tapi bener-bener gak ada rasis Jadi orang-orang imigran tuh larinya kesini Terus Kita kan Spanyol kan paling deket Paling benua Negara paling selatan di benua Eropa Berbatasan sama Afrika Orang-orang Afrika tuh kan dia banyak banget yang lari kesini Untuk cari suwaka segala macem gitu Sebenernya tujuan mereka tuh Prancis sebenernya Cuman kan Tapi kan harus melewati Spanyol dulu mau gak mau Nah banyak yang nyangkut disini Yang kalau kamu lihat yang orang-orang yang berkudung itu Bukan orang sini Orang itu imigran semua Mungkin ada tapi Mungkin kalau di Kasean gak ada Kurasa yang orang Yang orang asli Tapi kalau kayak yang di Andalusia Kayak Granada tuh mungkin ada Satu dua Tapi kalau kamu lihat di jalan Yang pakai gerudung itu Dia bukan asli orang Spanyol Imigran mereka Palestine Banyak juga disini dari Palestine Dari Morocco Gak denger Gak denger Gak denger Nah itu Kita Lebar kan Oh iya bu Aman bu aman, insya Allah saya jagain masih mudah ibu kamu? 40 40? 40 tahun 77 sama-sama ibu selamat menunaikan puasa ramadhan ya, besok udah puasa ya terima kasih sampai jumpa lagi masih mudah ibu nya dia ntar paling aku kalau udah mulai panas, kali aku juga mau beli beberapa bibit untuk ditanam di vila dan ini aneka madu tuh, disini aneka madunya macam-macam, dia banyak, dari yang mulai cair sampai yang padet semuanya ada yang dipegang sekarang itu yang padet yang padet lebih mahalan dibanding yang cair di dalam musim panas gini rasa tomat lebih manis dibanding waktu musim dingin lihat tuh tomat-tomatnya aneka tomatnya macam-macam dan rasanya beda-beda coba berapa satu kilonya dua euro tuh, gede-gede banget jaruk jaruk 3 kilo 1,5 euro lebih murah disini dibanding di Indonesia kan berapa itu berarti Rp17.25.000 dapat 3 kilo ya kan lebih murah kan ini aneka buah zaitun ini dijual nih disini dimakan langsung ya dimakan langsung banyak anekanya ada yang diisi keju ada yang diisi ikan ini disi ikan nih yang ini nih diisi ikanan coa namanya dari sebanyak ini orang yang jual fire gak ada yang jual cabai ya? gak ada 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 di sebelah sana tadi aku lihat tapi cabainya mungkin gak terlalu kamu mau beli cabai? kalau ada itu cabai yang itu lumayan agak pedas tuh yang disini disana aku lihat nanti kita beli Mabi kasihan banget dia nyari cabai dia cuma cabai dia simak ketemu dicobain nanti kita lihat lagi kalau di toko ini justru kadang-kadang malah ada di toko apa? di toko Pakistan kadang-kadang dia jual kamu udah belanja ke toko Pakistan belum? yang toko sayur Pakistan dia kadang-kadang jual cabai kalau di Indonesia di setiap penjual ada cabai disini gak ada ini 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 aku tanya dulu ya ini kayaknya yang pedas yang ini coba aku tanya dulu hola itu picante, verdad? si kuantua kilo? media kilo, 12 euro entonces yo quiero un kilo, por favor un cuarto? no, no, un kilo un kilo? si ah, si, vale entonces miralo kuantua itu, se todo 1 kilonya media kilo udah suruh 4 euro per kilonya aku beliin buat kalian tapi aku nanti mau minta sedikit ok, no, yo no China eh no no, 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 Indonesia eh, kok sehedi eee, kok sehedi eee, kok kekete keras disir selamat pagi eh selamat pagi selamat selamat pagi pagi, si mau terong enggak mau terong panjangnya itu enggak sama sih hampir sama rasanya cuman setiap kota setiap desa itu ada pasar mingguannya di sini tapi enggak tahu misalnya di sini setiap hari Senin nanti di tempat lain setiap hari apa gitu itu ikan asin tuh disana tuh manisan segala macem apa buah-buahan kering ini dia pasarnya hari Senin aja cuman hari Senin aja jam 9 pagi buka sampai jam 2 ini tokohnya disini nih ini tokohnya tempat kita mas purva muy bien gracias mohade lagi 1.65 1.65 65 65 5 terima kasih terima kasih sekarang ada banyak lagi a ver hari ini saya ingin menangkan video di tempat ini untuk channel youtube juga saya akan berjalan dengan suami terima kasih terima kasih kita ke sini si di kita bisa duduk di 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 sudah 鲫 ke terima kasih terima kasih terima kasih jadi jadi kecil 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 mau sarapan yang lain? mau coba kue lain? apa mas? apel moment itu oke ada lagi? mau sesuatu? silahkan di luar sana ada atau mau di dalam terserah di luar agak panas terima kasih terima kasih ini papel ini berapa? berapa? terima kasih terima kasih di sini di Mahabih sama Sandi saya ajak untuk minum minuman khas Valenciana namanya ini Orchata biasanya sih kalau yang tajak minum ke sini suka dengan rasanya tapi nggak tahu coba kayak kayak apa ya di Indonesia ya? bukan tapi manis ya kan kayak es dong dong cair kayak cendol nggak sih? cendol hampir-hampir mirip gitu biasanya kalau lidah Asia nyobain ini cocok karena rasanya manis iya kan? cendol ini bener di Indonesia ini kayak ibu bilang es dong dong yang cair es dong dong es dong dong es dong dong yang jual yang dong 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 itu yang diserut yang diserut oh iya 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 mirip juga iya kan? kayak gitu kan terus disini makan pakai ini ini kan terus kalian cocokin ke dalam sini terus dicelup gitu ini di Markadona juga jual ini ada yang fresh di botol gitu bu ada yang di botol enak kan mah bi? enak ini bisa untuk ini ya untuk bisa untuk buka puasa oh iya enak banget untuk buka puasa ganti cendol ya Fri aku ajakin kesini sama si duduk di mana ya waktu itu ya sebelah sini ya kayak gak salah cuman ini rasanya kurang kurang enak disini ya yang di deket espan tau gak? espan yang toko roti yang kalau kalian gak kampus itu dia jual juga itu lebih enak dari ini apa boleh namanya? orjata yang disana ini Farton 1 euro dapat 5 disana disini 1 euro dapat 3 suka gak? suka enak ini pak ini mah lidah asia banget yang dipercaya itu cara yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya sebut seru Terima kasih telah menonton!